Kembali lagi dengan saya Hakim Sembiring dan kita akan lanjutkan seri tutorial dari Laraver for Beginners di mana di video sebelumnya kita sudah berhasil mengedit suatu data atau kita sudah berhasil membuat fungsi update dan kita juga sudah berhasil menampilkan show data atau detail data ketika kita memilih suatu data ID-nya kemudian tentu saja kita juga sudah berhasil membuat kolom inputan untuk metode grid dan kali ini untuk melengkapi proses create, rate, update, dan delete yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana kita akan menghapus suatu data yang sudah kita pilih ID-nya atau kita akan menghapus suatu data tertentu dan saya ingatkan kembali untuk teman-teman jangan lupa akses situs kami di idstack.net untuk melihat update-update seri tutorial lainnya dan teman-teman bisa kirimkan kendala atau pesan error melalui komentar-komentar di dalam situs tersebut atau jika mengalami kendala ketika mengakses situs ini teman-teman bisa akses kontaknya di bawah kita bisa mengakses ke fanspage idstack.net ke telegram kita atau ke instagram bisa teman-teman bebas mengkontak kami dan langsung saja kita akan membuat fungsi delete pada data post yang sudah kita buat disini oke langsung saja kita bisa buka text editor kita dan kita bisa lihat di dalam post controller kita masih memiliki suatu metode yaitu destroy disini dan untuk mengakses metode tersebut kita bisa lihat ke dalam terminal kita bisa ketikkan php artisan root list dimana kita bisa melihat untuk mengakses metode destroy pada suatu controller dengan template resource disini kita bisa melihat dengan name rootnya yaitu post.destroy dan disini kita menggunakan url yaitu post.parameter atau data yang akan kita pilih sebagai reference data mana yang akan kita lakukan penghapusan dan disini kita bisa lihat terdapat bentuk url yang sama yaitu post.parameter di dalam calibrate atau kurung-kurawal disini dan yang membedakannya adalah metode-metode yang digunakan ketika kita akan mengupdate maka kita akan menggunakan metode post atau patch dan ketika kita akan mencoba atau mencontohkan kali ini untuk menghapus data maka kita akan menggunakan metode delay dan bagaimana kita akan menggunakan metode tersebut oke mudah saja kita akan membuat dengan proses bagaimana kita akan mengakses suatu data disini dan kita akan menambahkan suatu tombol hapus di dalam tampilan show oke kita bisa ubah file di dalam show.play.php untuk menambahkan suatu tombol yaitu kita harus menginputkan suatu form bukan tag anchor seperti ini karena kita akan menggunakan metode delay karena jika kita menggunakan tag anchor maka ketika kita mengklik suatu link tersebut maka akan diarahkan dengan metode get dan kita tentunya akan diarahkan ke bagian show karena ketika kita menggunakan metode get disini maka url post slash parameter id tersebut akan diarahkan ke post.show bukan ke post.destroy karena untuk dapat mengubah metode apa yang akan kita gunakan maka disini kita membutuhkan suatu form dan kita akan buat form tersebut seperti ini kita akan buat di bawahnya kita akan buat tag form seperti ini dan actionnya kita akan panggil road name-nya yaitu post.destroy dimana post.destroy ini kita membutuhkan suatu parameter dan kita bisa isikan yaitu id-nya seperti ini dan id tersebut kita dapatkan ketika kita mengakses suatu metode show disini dan kita simpan data post tersebut ke dalam variable post oke bisa teman-teman ingat atau teman-teman bisa kembali ke pembahasan video sebelumnya jika teman-teman merasa bingung oke dan kita bisa lanjutkan ke dalam file show.blad.php untuk membuat data submitnya dan tentunya untuk metode disini kita masih menggunakan metode yang sama yaitu post sama ketika kita akan menggunakan update dan untuk menggunakan metode delete kita harus meng-inputkan hidden input dengan name underscore method tentunya dan dengan value yaitu delete oke seperti ini dan kita akan tambahkan input bagian submit tentunya kita akan isi value-nya yaitu delete oke kita bisa lakukan save dan mungkin kita bisa melakukan pengecekan data apakah data yang kita pilih sesuai yang akan kita hapus jadi kita bisa tampilkan nilai balik dengan cara memanggil class post dan kita pilih datanya berdasarkan id kita bisa menggunakan metode find atau find or fail agar lebih aman tentunya dan kita akan panggil data post tersebut berdasarkan parameter yang sudah kita kirim tentunya oke kita bisa lakukan save dan kita bisa arahkan ke halaman show yang baru saja kita buat dengan mengakses suatu data post tentunya oke kita bisa mengakses dengan id 1 dan jika teman-teman lihat disini terdapat tombol delete oke mungkin kita bisa memasukkan link edit ini ke dalam form tersebut agar bisa sejajar kita bisa kembali ke dalam text editor dan kita ubah di bagian show.play.php oke kita bisa masukkan link tersebut oke kita bisa letakkan disini kita buat pemisah oke kita bisa lakukan save dan kita bisa kembali ke dalam browser kita lakukan reload oke disini kita melihat cukup rapi dan ketika kita coba untuk mengklik tombol delete apakah yang terjadi oke disini mendapatkan suatu pesan error kenapa? karena kita belum menambahkan csrf field yang sebelum-sebelumnya kita sudah contohkan dan hal inilah yang akan terjadi ketika kita belum menambahkan token tersebut sebagai security ketika kita meng-inputkan atau mengirim request ke dalam paravel oke kita bisa kembali ke dalam text editor kita bisa tambahkan metode csrf field oke seperti ini kita bisa lakukan save tentunya kita bisa kembali ke dalam browser kita lakukan reload pada halaman show dan ketika kita inspect elemen di bagian form tersebut kita bisa melihat bahwa input hidden dengan underscore token berhasil kita buat dengan metode csrf field oke kita coba kembali menekan tombol delete dan bisa teman-teman lihat disini kita berhasil mengarahkan ke url atau proses metode delete tentunya kita menampilkan return data atau pengembalian data id post yang kita pilih oke dan bagaimana kita akan menghapus data yang sudah kita pilih disini kita bisa kembali ke dalam text editor kita dan kita akan melakukan perubahan disini dimana kita akan menyimpan ke dalam suatu variable untuk menghapus suatu data yang sudah kita pilih disini atau kita melakukan suatu instant object ke dalam variable post dan tentunya kita akan memanggil variable post tersebut untuk kita lakukan proses delete dengan memanggil metode delete disini seperti ini dan ketika kita berhasil melakukan proses delete pada data tersebut kita harus melakukan redirect atau kita akan kembali ke dalam halaman utama dimana akan menampilkan suatu data-data post yang tersedia kita akan arahkan ke dalam url dengan road name yaitu post.index seperti ini dan kita bisa lakukan save dan kita akan coba halaman delete tersebut kita bisa kembali ke dalam browser kita bisa lakukan reload atau kita bisa mengakses ke suatu data post kita arahkan ke suatu data mungkin kita bisa pilih dengan ID 1 dan kita bisa tekan tombol delete apa yang terjadi oke proses delete pada ID 1 tersebut berhasil kita lakukan mungkin kita bisa coba delete dengan ID 2, 3 disini kita bisa tekan tombol delete lagi apakah berhasil kita delete oke data tersebut kita berhasil hapus dan kali ini kita berhasil melakukan proses delete delete proses tersebut sebagai metode akhir pada template resource yang ada di dalam post controller atau suatu controller yang menggunakan template resource tentunya url-url yang akan mengarahkan ke metode-metode tersebut kita deklarasikan di dalam file web.php dengan metode road yang kita gunakan yaitu metode resource dengan parameter pertama yaitu url yang akan kita gunakan dan parameter kedua yaitu controller mana yang akan melakukan logik-logik tersebut oke proses dari simple crude disini kita berhasil melakukannya dan kita sudah berhasil membuat suatu aplikasi sederhana yang dimana aplikasi-aplikasi lainnya tentu saja tidak lepas dari proses crude ini oke jangan lupa buat teman-teman daftar dan gabung di idstack.net dan teman-teman bisa follow akun facebook kami di facebook.com.idstack dan teman-teman bisa cari akun instagram kami di at idstack dan telegram kami di at idstack juga oke sampai jumpa pada video-video tutorial lainnya selamat menikmati